Selamat malam, mahasiswa. Terima kasih telah mahasiswa untuk berkunjung ke Kota Makassar. Selamat malam, tim penyelenggara sekitar pertama, Logi-Pitologi, Cinta, Dasar, dan Menengah. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudari, Terkasih. Selamat malam, saya merasa bersyukur karena pada malam ini saya dapat kembali hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudari, untuk mengikuti seminar Logi-Pitologi yang pada malam ini telah memasuki hari yang kedua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada orang-orang yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada saya untuk mengikuti pengobatan secara terapi dan juga seminar Logi-Pitologi ini. Beliau adalah Bapak Uri Salatas Gajita dan Bapak Hedi Kandori selaku koordinator kita dan juga Ibu Livia Gita dan Ibu Eri Gita dan juga kepada Ibu Jenny Lauri dan Ibu Juni. Beliau adalah Ibu penerapi saya yang selalu setia memberi tutpangan tangan pada saya untuk menerapi untuk kesembuhan saya. Terima kasih banyak dan juga kepada Ibu-Ibu penerapi lainnya yang tidak sempat saya ucapkan satu persatu. Baiklah, pada malam ini saya akan berbagi sedikit dari kisah saya. Saya mulai mengikuti pengobatan terapi ini sejak bulan April tahun ini. Di mana pada kesempatan itu, saya sudah berada di Tokoroti Ekor dan saya bertemu dengan Ibu Livia Gita yang sudah tahu persis dengan kondisi saya dan Ibu Livia Gita langsung menyarankan saya untuk mengikuti pengobatan secara terapi. Sebenarnya saya adalah seorang yang kemalung dan juga penakut, takut jangan sampai merepotkan orang lain. Tetapi untungnya saya ini adalah orang yang penurut. Maka ajarkan dari Ibu Livia Gita ini langsung saya tanggapi. Keluhan yang saya alami adalah pada keluar kaki saya ini sering tinggul warna kemerah-merahan, lebang dan juga tungkar. Ini sudah saya obatkan di beberapa dokter senior di kota ini. Obat yang diberikan lumayan bagus, namun hasilnya belum memberikan banyak perubahan. Oleh karena itu, saya berpikir tidak ada salahnya saya mengikuti pengobatan secara terapi. Dan manfaat yang saya rasakan ketika pertama kali terapi adalah besokan harinya perudaran darah dan juga saluran pencernaan saya menjadi lancar. Buang air menjadi lancar. Dan juga kiri, bengkak pada kaki juga memulai berkurang, kaki terasa lebih ringan. Obat yang diberikan oleh dokter, saya simpan buat jaga-jaga saja. Oleh karena itu, saya berharap, karena keterangan salah satu saya dalam bekerja, maka pengobatan perapi ini saya ikuti sekali dalam seminggu, yang ini bertempat di Makassar International School Jalan Kota Limpangan No. 19 Makassar pada setiap hari Selatan sore. Oleh karena itu, saya berharap, semoga saya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudari, Terkasih, semoga kita semua dapat mengikuti dan menyelesaikan serena logik-logik ini secara baik, serius, dan juga perlu konsentrasi. sehingga hasilnya telah dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Sekian. Terima kasih.